Hai hajimemas Oh hai gozaimasu Konnichiwa, konbangwa Saburina desu Minasanwa, ogenki desu ka? Genki de, hibyo, sugo suriyo ni inotemas Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bersemangat ya Kiowa, daiju yoka Minnanonihongo bencelsimas Hari ini kita akan belajar Bapak 14 dari Minnanonihongo Untuk overview-nya, disini ada 4 poin Yaitu kita akan belajar Kata kerja bentuk T atau TK Lalu bentuk T kudasai Bentuk masyoka Dan bentuk T imas Nah disini kita masuk ke Golongan kata kerja plus bentuk T Atau TK Nah di Jepang, untuk penggolongan kata kerjanya sendiri Ada 3, yaitu golongan 1 Godang doshi, golongan 2 ichidang doshi Dan golongan 3, kupisoku doshi Nah disini untuk golongan godang doshi Itu merupakan Kata kerja yang akhirannya Ku, su, ru, bu, nu, mu, ku, gu, dan su Ada 9 poin ini ya Terus ada juga bentuk kamus Bentuk mas, dan bentuk T Untuk bentuk yang paling kita sering gunakan Bentuk mas Nah nanti untuk mengubah ke bentuk T Kita ubah bentuk mas ke bentuk kamus dulu Lalu setelah kita ubah ke bentuk kamus Baru kita ubah ke bentuk T Misalnya disini akhiran U Ada kaimas Terus akhiran Bu ada yogimas Akhiran Ku ada kakimas Gu, oyogimas, dan su, hanasimas Nah cara untuk mengubah dari bentuk mas ke bentuk Ku Bentuk kamus maksudnya adalah Masnya kita coret Lalu disini I-nya kita ubah semua ke U Jadi kaimas Kalau kita ubah ke bentuk kamus I-nya kita ubah ke U Jadinya kau Terus yobimas Masnya kita coret Bi-nya kita ubah ke U Jadinya yogu Kakimas Masnya kita coret Ki-nya kita ubah ke ku Jadi kaku Oyogimas Masnya kita coret Ji-nya kita ubah ke U Jadi oyoku Dan hanasimas Kita ubah ke bentuk kamus Si-nya kita ubah ke U Jadi hanasu Nah terus kalau udah Kita ubah ke bentuk kamus Cara mengubah ke bentuk T-nya Ini kita golongkan dulu ya Jadi ada golongan utsuru Golongan bunumu Golongan ku Golongan gu Dan golongan su Nah ini Untuk golongan utsuru Nanti Kita hapus semua akhirannya Terus kita ganti Sama yang disini T Terus untuk bunumu Juga sama Jadi nanti bunumunya Kita hapus Terus kita ganti Nde Terus ku-nya kita hapus Terus kita ganti Jadi kite Gu kita hapus Kita ganti jadi ide Dan su kita hapus Kita ganti jadi kite Nah ini biasanya saya Menyanyikan Kayak lagu Mungkin bisa membantu Teman-teman semua Kira-kira lagunya Seperti ini Utsuru te Bunumun de Kuite guite Sushite Jadi kita pecah ya Tadi Utsuru Utsuru te Bunumun de Kuite guide Sushite Nyanyi sekali lagi ya Teman-teman Utsuru te Bunumun de Kuite guide Sushite Seperti itu Itu untuk golongan satu Atau godang dosi Selanjutnya Golongan dua Atau Ichidang dosi Nah disini Golongan Ichidang dosi Merupakan Golongan yang Akhirannya Eru atau Iru Eru atau Iru Jadi didasarkan Dari bentuk kamusnya ya Tabe iru Sama Mi okiru Eru iru Terus untuk Bentuk masnya Disini Ada tabemas Demas Okimas Dan mi mas Misalnya Dari bentuk mas Ke bentuk kamus Cara ngubahnya Bagaimana Sensei ini Golongan dua Cukup simple ya Jadi masnya kita hapus Terus kita ubah Ke ru Tabe mas jadi Tabe ru Demas jadi Deru Okimas jadi Okiru Dan mi mas Jadi mi ru Terus kalau Dari godang dosi Dari bentuk kamusnya Diubah ke bentuk T Ru nya kita hapus Terus kita ganti T Tabe ru Jadi Tabe T Deru jadi DT Okiru jadi Okite Dan mi ru Jadi Mi T Lalu Golongan tiga Disini Namanya Fukisoku Doshi Fukisoku Itu artinya Tidak Beraturan Mohon maaf Agak jelek Tulisannya Nah disini Fukisoku Doshi Hanya ada Dua kata kerja Yaitu Kimas Yang artinya Datang Dan si mas Yang artinya Melakukan Kalau bentuk Kalau bentuk Masnya Golongan Tiga Cuman Kimas Sama simas aja Terus untuk Diubah ke bentuk Kamusnya Jadi seperti ini Buru dan Suru Ini Karena dia Fukisoku Atau tidak beraturan Jadi Tolong dihafalkan ya Teman-teman Terus untuk Mengubah ke bentuk T nya Kimas jadi Kite Dan suru Jadi Site Ini masnya Dicoret Diganti T Kimas jadi Kite Simas jadi Site Oke Untuk Selanjutnya Kita rencu Kita latihan ya Nah ini Golongan satu Au Au tadi Golongan yang Atas-atas ya Jadi Upsurut T Kalau diubah ke bentuk T Jadinya A T Kalau iku Kalau iku Ini Pengecualian ya Jadinya Bukan I T Kan Utsurute Bunomunde Ku I T Harusnya kan I T Kalau mengikuti Pola yang Di atas tadi Tapi Ini khusus Jadinya Dia I T Ini sama Kayak Fukisoku Doshi Jadi Tolong dihafalkan ya Teman-teman Terus Yasunmu Utsurute Bunomunde Jadinya Yasunde Untuk Neru Ini golongan Gua ya Ru Kita hapus Kita ganti T Jadi Nete Akeru Purunya kita hapus Kita ganti T Jadi Ake T Lalu Yameru Purunya kita hapus Kita ganti T Jadi Yame T Untuk Kuro Ini Fukisaku Doshi Jadinya Ki T Suryu Suryu Shite Ini tadi ya Untuk Cui Khusus Iku Meskipun Akhirannya Ku Tidak Menjadi It Melainkan It Lalu ini Ada tabel Matome Teman-teman Bisa pakai Buat latihan Jadi silahkan Dibaca Semoga Bisa memudahkan Teman-teman Sekalian Lalu kita Masuk ke Bentuk Nani-nani Tekudasai Yang digunakan Untuk meminta Sesuatu Atau Menyatakan Perintah Tekudasai Ini Biasanya Kita gunakan Saat Meminta Tolong Ke orang Lain Atau Menyatakan Perintah Di sini Tekudasai Itu merupakan Kalimat Perintah Yang Halus Untuk Pola Sendiri Ini Kata kerja T Ditambah Dengan Kudasai Jadi Yang tadi Di depan Kita sudah Pelajari Bentuk T Tinggal Ditambah Kudasai Misalnya Kita Minta Tolong Tolong Baca Buku Baca Bukan Hong O Yomu Jadi Kalau kita Ubah Ke bentuk T Yomu Golongan Satu Kalau diubah Ke bentuk T Jadinya Yon D Yonde Kudasai Hong Yonde Kudasai Yomu Tadi Masuk Ke Golongan Satu Yang Bagian Nomor Dua Dari atas Utsurute Bunomunde Sehingga Bentuk T Yonde Lalu disini Taberu Tolong Makan Misalnya Taberu Kan masuk Golongan Dua Sehingga Kalau diubah Ke bentuk T Runya Kita Hapus Lalu kita Tambah T Jadinya Tabete Sehingga Kalimatnya Menjadi Tabete Kudasai Gohangwo Tabete Kudasai Tolong Makan Nasi Terus Yang terakhir Ini Suru Bencho Suru Golongan Tiga Kukisokudoshi Kalau kita Ubah ke Bentuk Sete Jadinya Eh Kita Ubah ke Bentuk T Malah Dikasih Tahu Jawabannya Kita Ubah ke Bentuk T Jadinya Benkyo Sete Benkyo Sete Kudasai Nihongo Benkyo Sete Kudasai Tolong Belajar Bahasa Jepang Teman-teman Nihongo Benkyo Sete Kudasai Terus Kita Lanjut Ke Reinsu Selanjutnya Disini Ada Masukuo Sukeru Artinya Memakai Masker Jadi Disini Maksudnya Dia Ingin Ngomong Tolong Pakai Masker Jadi Sukeru Kita Ubah Ke Bentuk T Sukeru Itu Golongan Dua Sehingga Bentuk T Nih Adalah Sukete Masukuo Sukete Kudasai Masukuo Sukete Kudasai Tolong Pakai Masker Lalu Yang Kedua Tolong Cuci Tangan Itu Bahasa Jepangnya Teo Arau Itu Masuk Golongan Satu Utsurute T Sehingga Bentuk T Adalah Teo Arate Kudasai Tolong Cuci Tangan Lalu Yang Terakhir Ini Vitamin W Nomu Biar Sehat Pas Lagi Pandemi Ini Nomu Termasuk Golongan Satu Juga Bentuk T Itu Adalah Non D Utsurute Bunumunde Teman-teman Jadi Bunnya Dihapus Digantin D Vitamin W Non D Kudasai Tolong Minum Vitamin Lalu Selain itu Bentuk T Kudasai Ini Juga Bisa Digunakan Untuk Mengarahkan Arah Jalan Atau Menunjukkan Petak Suatu Tempat Misalnya Di gambar Yang pertama Ini Orang Ini Pergi Ke Gingko Pergi Ke Gingko Tapi Dia Tidak Tau Jalannya Terus Orang Yang Dia Tanya Itu Bilang Silahkan Jalan Lurus Silahkan Jalan Lurus Dari Jalan Ini Itu Bahasa Jepang Jadinya Michio Masugu Itekudasai Michio Masugu Itekudasai Kita Berdah Dari Akhirannya Dulu Itekudasai Ini Iku Pergi Tapi Disini Maksudnya Jalan Jadi Itekudasai Dia Menuruh Silahkan Jalan Lurus Tolong Jalan Lurus Terus Michio Masugu Iku Itu Dari Jalan Dari Jalan Ini Jalan Lurus Masugu Itu Lurus Iku Itu Pergi Jadi Michio Masugu Itekudasai Artinya Silahkan Jalan Lurus Dari Jalan Ini Seperti Itu Lalu Untuk Gambar Selanjutnya Disini Ada Yang Lebih Kompleks Jadi Dia Mau Mencari Cusajo Cusajo Itu Tempat Parkir Untuk Cusajo Dia Bertanya Ke Si A Lagi Si A Bilang Kalau Jalan Dulu Lurus 50 meter Lalu Saat Bertemu Perempatan Belok Kiri Lalu Cusajonya Ada Di Sebelah Kanan Itu Kira-kira Bahasa Jepang Seperti Ini Kita Berdah Dari Kalimat Pertama Dulu Goju 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 Berjalan Lurus Sekitar 50 meter Goju 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 Mas 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 Ini Bentuk T Belum Selesai Jadi T Kalau Misalnya Enggak Diakhiri Mas Atau Bentuk Yang Lain Dan Enggak Diakhiri Titik Ini Artinya Masih Lanjut Terus Setelah Jalan Lurus 50 Meter Nanti Ketemu Perempatan Belok Kiri Ko Sate O Hidari Magate Kudasai Jadi Tolong Tolong Magate Belok Kiri Dari Perempatan Ko Sate O Begini Magate Kudasai Itu Artinya Dari Perempatan Silahkan Belok Kiri Silahkan Belok Kiri Terus Kalimat Terakhir Cusa Jowa Migini Arimas Cusa Jonya Ada Di Sebelah Kanan Seperti Itu Ini Mungkin Kalimatnya Agak Kompleks Ini Bakal Kita Pelajari Lebih Detail Di Bab Selanjutnya Jadi Ini Mungkin Buat Overview Dulu Buat Teman Teman Ini Saya Bacakan Lagi Jadi Jalan Lurus Sekitar 50 Meter Di Perempatan Silahkan Belok Kiri Lalu Tempat Parkir Ada Di Sebelah Kanan Itu Bahasa Jepangnya Gojo Metaru Gurai Mas Sugi Ite Kousa Teng Hidari Nima Gat Kerasai Cusa Jowa Migini Arimas Seperti Itu Lalu 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 Kita Lanjut Ke Pola Masyoka Pola Masyoka Yaitu Menawarkan Sesuatu Atau Mengajak Sesuatu Untuk Pola Masyoka Ini Cukup Gampang Kata Kerja Mas Kita Ubah Jadi Masyoka Su Malah Di Golongan Satu Yasumimas Yasumima Su 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 Diganti Shoka Jadi Yasumimas Shoka Hanashimas Su Su Kita Ganti Shoka Jadi Hanashimashoka Untuk Golongan Dua Juga Sama Tabe Mas Kita Ubah Masyoka Jadi Tabe Masyoka Untuk Mimas Jadi Mimas Shoka Lalu Golongan Tiga Juga Sama Kimas Jadi Kimas Shoka Dan Shimas Jadi Shima Shoka Bentuk Masyoka Ini Dia Menawarkan Sesuatu Atau Mengajar Sesuatu Jadi Misalnya Dalam Bahasa Indonesia Kita Menawarkan Bagaimana Kalau Titik Itu Bisa Menggunakan Pola Ini Pola Masyoka Contohnya Ini ada Otokonahitonya Lagi Belajar Terus Dia Bilang Capek Terus Okasang Menawarkan Yasumimas Shoka Yasumimas Shoka Disini Artinya Bagaimana Kalau Beristirahat Seperti Itu Lalu Selanjutnya Disini Ada Kumasang Sama Usagisang Disini Kumasangnya Ingin Mengajak Usagisang Usagisang Bagaimana Kalau Kita Pergi Melihat Kembang Api Bersama Itu Bahasa Jepang Seperti Ini Isshoni Hanabyo Mimashoka Bagaimana Kalau Kita Melihat Kembang Api Bersama Terus Usagisang Disini Mimashoka Ayo Untuk Bentuk Masyoka Ini Kalau Misalnya Akhirannya K Itu Dia Diterjemahkan Ke Bahasa Indonesia Lebih Halus Jadi Bagaimana Kalau Titik Sedangkan Kalau Misalnya Kaknya Tidak Ada Misalnya Hanabyo Mimashoka Dia Lebih Keajakan Ayo Pergi Menonton Hanabi Bareng Bareng Hanabi Itu Kembang Api Bareng Bareng Terus Jawabannya Juga Mimashoka Seperti Itu Lalu Selanjutnya Tunggu Sebentar Kita Ke Bentuk Teimash Bentuk Teimash Ini Merupakan Bentuk Yang Menyatakan Kegiatan Yang Sedang Berlangsung Untuk Polanya Sendiri Ini Tadi Bentuk T Ditambah Imash Itu Untuk Kalimat Yang Positif Sedangkan Untuk Kalimat Yang Tentatif Kata Kerja Bentuk T Ditambah Imash Sini Contohnya Ada Apa Misalnya Ditanya Kucing Sedang Apa Kucing Sedang Tidur Ini Kata Kerjanya Nyeru Nyeru Golongan 2 Kita Ubah Ke Bentuk T Jadinya Nete Kalau Kita Ingin Mengatakan Bahwa Kucing Sedang Tidur Itu Menjadi Nekoa Nete Imas Nete Imas Seperti Itu Lalu Selain Menyatakan Kegiatan Sedang Berlangsung Ini Juga Bisa Menyatakan Cuaca Yang Sedang Berlangsung Disini Contohnya Adalah Hujan Yang Sedang Turun Jadi Disini Soalnya Ima Amegafute Mas Sekarang Apakah Turun Hujan Apakah Sedang Turun Hujan Jangan Lupa Teman Teman Te Imas Itu Ada Sedang Apakah Sedang Turun Hujan Jawabannya Kan Iya Hai Omega Food Te Mas Hai Ima Omega Food Te Mas Iya Sekarang Hujan Sedang Turun Seperti Itu Lalu Misalnya Bentuk Negatifnya Ima Omega Food Te Mas Ini kan Gambarnya Langitnya Cerah Jadi Enggak Hujan Sehingga Imas Kita Ganti Jadi Imas Sekarang Tidak Sedang Turun Hujan Seperti Itu Oke Hai Kita Rencu Misalnya Disini Nanyo Si Te Mas Sedang Melakukan Apa Onggak Kiku Apabila Kita Ingin Mengatakan Sedang Mendengarkan Musik Kikunya Kita Ubah Ke Bantuk Te Jadi Ki Ite Kiku Golongan Satu Utsuru Te Bunumunde Ku Ite Sehingga Kite Onggaku Kite Imas Sedang Mendengarkan Lagu Selanjutnya Ada jogging Wo Suru Sedang Melakukan Jogging Surunya Kita Ubah Ke Bentuk Te Jadi Kite Ditambah Imas Jadinya Shite Imas Jogging Sedang Melakukan Jogging Lalu Yang terakhir Disini Din Wau Kakeru Sedang Menelpon Kakeru Itu Merupakan Golongan Dua Kalau Kita Ubah Ke Bentuk Te Runya Kita Hapus Lalu Kita Tambahkan Te Jadi KKT Din Wau KKT Imas Din Wau KKT Imas Oke Jadi Itu Bentuk Te Imas Oke Sekian Teman-teman Untuk Pelajaran hari ini Jangan lupa Fukushu Dan juga Renju Yang banyak Biar Nihong Gonya Jouzu Kembaling Jangan instrumental Jangan Jangan K E